Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Penetapan kuota rekrutan calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024 belum disetujui oleh pemerintah pusat. Pihak BKPSDM Kabupaten Muko-Muko memastikan segera mengumumkan formasi setelah disetujui kementerian RB. Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Muko-Muko sebanyak seribu formasi untuk rekrutan calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024 telah diajukan ke pemerintah pusat. Dalam hal ini di Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi namun hingga awal Juni 2024 ini belum terima persetujuan dan kuota untuk rekrutan CPNS dan P3K oleh pemerintah Kabupaten Muko-Muko. Oleh karena itu, pihak BKPSDM Kabupaten Muko-Muko belum bisa memastikan berapa kuota. Seluruh formasi tetap menjadi prioritas karena memang di formasi teknis, kesehatan, dan guru kita masih banyak kekurangan, sehingga kita masih harus tetap mengusulkan dari tiga formasi tersebut. Nah, untuk saat ini ada beberapa formasi yang kita harus perbaiki, contohnya formasi teknis yang kita peruntukkan di unit kerja Puskesmas-Puskesmas, seperti formasi untuk bendahara dan jabatan sebagai pelayanan atau pengguna digital. Pelaksanaan tes CPNS dan P3K tahun ini akan dimulai Juni atau Juli 2024 mendatang, sedangkan persetujuan jumlah kuota belum mendapat persetujuan dari Menteri Pan-RB.